Kehidupan kami seperti ini. Dulu sebelum ada spam, kami sering ambil air sejauh 2 kilo. Ada yang lebih jauh daripada 2 kilo juga. Semur ini ditemukan warga. Gak tahu pada tahun berapa. Sampai kami, saudara, juga masih terpakai. Ya pakai buat minum, buat masak. Sampai jumpa. Terima kasih. Dengan adanya pertumbuhan penduduk, maka terjadi dinamika dalam masyarakat, baik dalam segi kebadatan penduduk, sosial ekonomi, sehingga kebutuhan air bersih akan terus meningkat. Terkait dengan itu, di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, tepatnya di kawasan perbatasan di Distrik Sota dan Distrik Eligobel, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direkturat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum. Kami merasa itu sangat perlu, terutama di daerah Merauke ini, salah satu daerah yang memang memiliki musim kemarau dan musim penghujan cukup. Jadi kalau musim kemarauannya sedikit, orang kebanyakan kesulitan soal air bersih ataupun air minum. Harapan kami, sebetulnya yang terkait terutama untuk program yang terkait dengan SPAM ini, pemerintah daerah perlu terlibat ini untuk terkait dengan masalah pengelolaan. Karena selama ini masalah pengelolaan ini menjadi hal yang sering menjadi persoalan, karena air minum ini kalau tidak dikelola secara kelembagaan dengan baik, maka nanti akan tidak berfungsi. Nah kalau tidak akan berfungsi, akhirnya harus ada minta biaya lagi, harus dibangun ini lagi, ditambah fungsionalisasi macam-macam. Tapi kalau itu bisa dikelola dengan kelembagaan yang baik, dengan tertib, dengan disiplin, maka biaya untuk perawatan itu juga tidak terlalu besar. Tetapi juga terkait dengan kesadaran masyarakat untuk memberikan kontribusi balik supaya untuk menjaga operasional daripada fasilitas yang sudah dibangun itu sendiri. Berasa senang, air ini kita pakai untuk mandi, untuk cuci piring, cuci pakian, bahkan untuk minum juga. Sekarang waktu sudah ada SPAM, kehidupan kami malah tambah bagus, sudah agak enak lagi. Jadi malah masyarakat sekarang berterima kasih banyak kepada pemerintah. Sebagai masyarakat yang sudah mendapat fasilitas seperti itu, harus mensyukur itu dan merawat itu supaya memiliki umur yang bangunan yang lebih lama. Supaya bisa memberikan manfaat di dalam kebutuhan kita akan air minum di daerah. Terima kasih telah menonton!